Intro Selamat pagi pemirsa, apa kabar anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk anda dan berikut diantaranya. Pengadilan Negeri Samarinda di demo ratusan tenaga kerja bongkar muat pelabuhan palaran. Gegaran narkoba, pasangan muda-mudi di Samarinda menikah di kantor polisi. Sosialisasikan program Ibu Kota Negara, Otoritas Sambangi Kampus Unmul di Samarinda. Ratusan tenaga kerja bongkar muat atau TKBM Komura Pelabuhan Palaran Senin siang berdemonserasi di Pengadilan Negeri Samarinda. Tujuannya yakni mendesak pengadilan segera menindak PT Pelabuhan Samudera Palaran atau PSP agar membayar upah mereka sebanyak 18,6 miliar rupiah. Para buruh mendesak pengadilan melakukan eksekusi karena gugetan perdata yang diajukan buruh sudah final setelah berbagai persidangan hingga tingkat kasasi dimenangi buruh. Jadi saya juga sempat terlibat langsung dalam pertemuan di dua kali di Samarinda maupun di Jakarta yang dibimbing langsung Kementerian Perhubungan dan Kirjen Perhubungan Laut beserta Biro Hukum Kementerian. Jadi kalau saya melihat ketika baik daripada PT PSP tidak akan menjalankan perintah perusahaan PT. Tidak akan menjalankan pembayaran sedikit pun ke Pemurahan. Tahu alasannya apa? Yang sempat saya kesalkan, sedikit saya kecewa karena ada stepmen dari tiap PSP yang menyatakan spesial pun kami tidak akan membayarkan ke Pemurahan. Panitra Pengadilan Negeri Samarinda meyakinkan bahwa eksekusi segera dilaksanakan. Saat ini beberapa kelengkapan untuk proses eksekusi tengah dikerjakan. Ini kan sudah lama Pak. Kenapa kalau belum sampai di eksekusi itu ada kendala apakah yang sehingga menghambat eksekusi tadi Pak? Jadi perkara ini kan sampai ketika kasasi, Pak. Tingkat Pengadilan Negeri, kemudian banding, kasasi dan setelah kasasi pun ada pengajian lupa hukum PK. Meski sudah mendapat angin segar dari pengadilan, namun para buruk mengancam akan kembali turun berdemonstrasi jika eksekusi tersebut tidak segera dilaksanakan. Amir Hamzah dan Hashim Ilyas melaporkan dari Samarinda. Demonstrasi buruh pelabuhan ini berlangsung di kantor PT Pelabuhan Samudera Palaran atau PSP Samarinda. Aksi tersebut digelar usai berunjuk rasa di Pengadilan Negeri. Upaya buruh tidak sia-sia. PSP meminta waktu 14 hari untuk menentukan sikap. Keputusan tersebut disampaikan kuasa hukum buruh usai bertemu dengan perwakilan perusahaan. Bahkan sebelum penentuan sikap, pihak perusahaan berjanji akan mengundang perwakilan buruh. Semua hari ini di PSP Palaran tadi disepakatkan mereka dalam waktu 2 minggu, 14 hari akan menjawab apa langkah yang mereka akan lakukan terhadap putusan pengadilan tersebut. Dua atau tiga hari sebelum tanggal 21, mereka akan mengundang kembali. Kami akan mengawal terus. Tidak tertutup kemungkinan langkah-langkah, kalau sandainya ini juga tidak jelas, kami juga akan memilih langkah-langkah yang menurut aturan perundang-undangan diperbolehkan. Nah jadi intinya tidak ada alasan lagi bagi pihak PT PSP untuk tidak mematuhi putusan pengadilan. Rumah sabar-sabar, panci bocor! Usai mendengar hasil negosiasi, ratusan buruh membubarkan diri dengan tertib. Namun mereka akan kembali melakukan aksi jika tuntutannya tidak dipenuhi. Amir Hamzah dan Hasim Ilyas melaporkan dari Samarinda. Alat peragak kampanye calon legislator pemilu 2024 sudah mulai bermunculan di Kabupaten Berau. Pemasangan yang belum waktunya itu mengharuskan saat Pol PP bersikap. Tangkah awal yang dilakukan adalah dengan memberikan imbauan kepada pemilik sepanduk. Angkah berikutnya adalah upaya paksa jika imbauan yang disampaikan tidak ditanggapi. Sasaran utamanya adalah sepanduk yang dinilai mengganggu jarak pandang pengemudi dan yang mengganggu ketertiban umum. Kami dari instansi Satpol PP dalam hal ini memberikan anjuran, saran kepada bakal caleg, bakal peserta pemilu tetap mengikuti anjuran aturan mekanisme yang ada utamanya berkaitan dengan perizinannya dari Bawaslu paling tidak ada koordinasinya ke sana. Kami kalau mendapati baliho-baliho ataupun panduk-panduk yang mengganggu ketertiban masyarakat ya sudah barang tentu kami akan melakukan tindakan itu. Satpol PP meminta baliho maupun spanduk bakal caleg yang dipasang tidak pada tempatnya agar segera diturunkan sebelum upaya paksa dilakukan. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.